Selanjutnya kami merangkum sejumlah informasi peristiwa pilihan yang terjadi sepanjang Rabu. Jadi antaranya diduga korseting listrik pada bagian mesin satu net mobil minibus terbakar di ruas tol Pondok Kinang, Jakarta Selatan. Rabu siang, seorang pengendara motor tewas ditabrak mobil mewah jenis Mercedes di jalan samping Mapuresta, Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Sebelum kejadian, korban dan pelaku sempat adu mulut di lampu merah karena pelaku merasa mobil terhalang oleh motor korban. Kemudian pelaku menabrak motor korban dari belakang hingga terpental dan tewas seketika. Pelaku melarikan diri dan terhenti setelah band depan pecah. Usai menjalin permiksaan dan gelar olah TKP, pengemudi mobil ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Akibat perbuatannya, pelaku diancam pasal kemenganiayaan hingga menyebabkan korban meninggal dengan ancaman penjara maksimal 7 tahun. Satu unit mobil minibus terbakar di ruas tol Pondok Pindang, Jakarta Selatan. Kebakaran berawal saat mobil berpenumpang 4 orang melaju dari arah Bintaro menuju Cine Redepok. Namun tiba-tiba hilang daya dorong dan mengeluarkan asap disertai api pada bagian mesin. Pengemudi dan penumpang yang panik langsung keluar dari dalam mobil dan berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Usaha ini sia-sia karena api cepat membesar dan membakar seluruh bagian dalam mobil. Dugaan sementara, api berasal dari konsenting listrik pada bagian mesin mobil. Akhirnya api dapat dipadamkan oleh unit mobil pemadam kebakaran yang tiba di lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Rayakan Hari Raya Idulada, Keraton Kasunan Surakarta menggelar tradisi gerebek besar. Dua gunungan jala dan esri berisi aneka makanan serta hasil bumi langsung diserbu warga di Masjid Agung, Kota Solo. Sebelumnya dua buah gunungan ini diarak oleh Abdi Dalam serta prajurit keraton dari Korika Mandungan Keraton menuju Masjid Agung. Gunungan jala dan esri ini menjadi simbol keseimbangan hidup. Setiap tahun keraton Surakarta yang merupakan penerus dinasti Mataram Islam ini menggelar tiga tradisi gerebek memperingati hari besar keagamaan. Yakni gerebek besar, gerebek syawal, dan gerebek maulun. Tim Liputan melaporkan untuk NET.